Awas perhatikan teman-teman Anak entok usia-usia sestater atau masa-masa pertumbuhan atau bisa dibilang juga masa keemasan Itu butuh perawatan yang maksimal atau perawatan khusus teman-teman Kenapa? Karena di masa-masa ini yang pertama DOE ini masih sangat lemah Karena mereka lemah sehingga sangat mudah sekali terjangkit oleh masuknya penyakit Kalau penyakit sudah sampai menyerangnya maka besar kemungkinan mereka akan bertumbangan satu per satu Tetapi jangan cemas jangan khawatir teman-teman kita ada solusinya Lakukan 4 langkah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang, selamat bergabung, serta selamat berjumpa kembali di channel Ruski Bikatra Apa kabar anda hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selantiasa dalam keadaan sehat walafiat Murah rezekinya serta dibunahkan dalam segala urusannya Amin Teman-teman dan sobat semua Banyak sekali dari reken-reken dan sahabat kita peternak entok Khususnya adalah untuk sistem pembesaran Itu pada bertumbangan satu per satu Tidak hanya anakan entoknya atau entok-entoknya yang bertumbangan Tapi usaha mereka juga tumbang Teman-teman Kenapa? Karena dalam ternak entok sistem pembesaran ini Mereka tidak berhasil membesarkan anakan entoknya hingga panen Bagaimana mereka mau panen sedangkan anak entoknya Belum masuk masa panen sudah pada modar atau bertumbangan teman-teman Inilah yang kemudian membuat mereka rugi dan tumpur Dari mana kerugian mereka? Tentu saja dari biaya kos yang sudah tidak sesuai lagi dengan hasil penjualan Mereka hanya menjual anakan entok sisa-sisa yang masih hidup Sedangkan biaya kosnya sudah membengkak Oleh sebab itu teman-teman dan sobat semua Pada kesempatan yang baik ini Saya akan sedikit berbagi kembali Tentang bagaimana sih supaya anakan entok kita bisa bertahan hidup hingga panen Tentu saja kita harus melakukan empat langkah ini teman-teman Yang pertama sekali adalah dari bau amoniak Jika teman-teman membesarkan anak entok teman-teman dengan menggunakan kandang pembesaran Yang beralaskan dari bambu maupun dari setrimin atau kawat ayam Sebaiknya teman-teman harus bersihkan setiap hari Apa alasannya? Karena ketika teman-teman tidak membersihkan kandangnya setiap hari Tentu saja nanti kotorannya akan semakin bertumpuk-bertumpuk Dan semakin bertambah Dengan banyaknya kotoran Yang ada di bawah kandang pembesaran ini tentu saja akan menimbulkan amoniak Taukah teman-teman dan sahabat semua bahwa bau amoniak atau bau kotoran entok ini Ketika dihirup selalu oleh anakan entok kita Maka akan mengganggu pernafasan dari DOE entok kita Maka dengan terganggunya pernafasan mereka teman-teman dan sahabat semua Tentu saja akan bermasalah ketika kita biarkan Oleh sebab itu sebaiknya kandang harus dalam kondisi steril dan bersih setiap hari Untuk yang kedua adalah dari lampu penghangat Lampu penghangat itu wajib hukumnya untuk kita berikan atau kita pasang di kandang pembesaran kita Apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk pengganti peran daripada indukan entok kita Ketika kita besarkan anak entok kita ini Tanpa lampu penghangat Dan kita tinggal di wilayah dingin Maka tentu saja mereka pasti akan selalu merasakan kedinginan Semakin lama mereka merasakan kedinginan yang mereka tahan Tentu saja akan menimbulkan mereka semakin lemah teman-teman Dan jika hal itu dibiarkan berlarut-larut Maka akan berpotensi Anakan entok kita pasti akan bertumbangan satu per satu Terkecuali teman-teman tinggalnya di wilayah yang memiliki iklim panas Seperti kami di Kabupaten Batuara, Sumatera Utara Iklimnya cukup panas sehingga tanpa lampu pun Anak entok kita pasti akan aman dan bisa tumbuh kembang secara baik Tetapi meski begitu Meskipun kita tinggal di wilayah yang memiliki iklim panas Dari tekstur kandang itu juga kita harus septi Kita harus menggunakan jenis kandang yang memiliki 4 sisi dinding yang rapat Supaya angin tidak bisa masuk dengan bebas ke dalam kandang Untuk selanjutnya adalah faktor yang ketiga adalah dari faktor minumannya Jadi minumannya yang pertama tidak boleh telat Yang kedua sebaiknya minuman ini kita campur Selama anak entok ini masih masuk masa-masa pertumbuhan Sebaiknya kita campur dengan vitamin Boleh vitacik, boleh neobro yang bisa teman-teman beli di toko pakan ternak Atau teman-teman bisa menggunakan minuman sebagai jamu dari anak entok ini Yang bisa kita buat dari bahan-bahan herbal yaitu dari jahe, kunyit dan juga sereh Kemudian campur sedikit gula jawa Berikan setiap 3 hari sekali teman-teman Nah kemudian untuk faktor yang terakhir adalah faktor keempat Yaitu dari jenis pakan yang harus kita berikan pada anak entok Yang masih dalam masa-masa setatar atau masa-masa pertumbuhan teman-teman Saya selalu merekomendasikan untuk teman-teman pemula khususnya Untuk memberikan jenis pakan dari pabrikan Terserah mereknya apa yang penting beli saja di toko pakan ternak Karena pakan pabrikan ini sangat membantu sekali Untuk menunjang pertumbuhan daripada anak entok kita Pakan pabrikan itu full atau lengkap dengan vitamin, karbohidrat Dan semua protein yang diperlukan oleh anak entok kita Sehingga dengan kita memberikan jenis pakan yang tepat untuk mereka Tentu saja mereka akan bisa tumbuh kembang secara baik Sehat, cepat besar, tercukupi nutrisinya Sehingga mereka akan bisa menghasilkan buat kita teman-teman dan sahabat semua Baik teman-teman sampai disini berjumpa kita Mudah-mudahan video kali ini meskipun singkat Tetapi bermanfaat Akhirnya saya Ruski Bikatra undur diri Mohon maaf atas sekadar kekurangan Insya Allah kita akan bisa berjumpa kembali pada video-video Ruski Bikatra selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam ternak, salam satu hobi Dan salam sukses untuk kita semua